Jadi kalau Bapak Ibul itu teman-teman Bapak Cenaka disingkatannya Jadi tadi saya enggak ngerti Bapak Ibul, Bapak Ibul Kenapa enggak Bapak Ibul Jadi kalau Bapak Ibul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama Bapak-bapak Cenaka disini Dan Kita tadi sudah menyelesaikan Makan sate Haji Kohar Serta sob Haji Kohar Serta sob Haji Kohar Mantap luar biasa Alhamdulillahnya lagi Kita ditemani langsung oleh pemiliknya Kebetulan Disamping saya ini Anaknya Putranya Putranya Pak Haji Kohar Putranya siapa kan? Haji Hendrik Haji Hendrik Jadi Kebetulan Haji Hendrik ini yang meneruskan Usahanya Sate Haji Kohar ini Jadi Tak perlu lama-lama lagi Kita bisa Kupas-kupas Dari mulai pembangunannya Sate Haji Kohar ini Teman-teman Bapak Cenaka Oke kalau begitu Sekarang kita tanya Ke Haji Hendrik Bagaimana kabarnya Pak Haji Hendrik? Anak Tentang Tentang Haji Hendrik Ini Pak kita Ngobrol santai Ngobrol santai Ngobrol santai Tapi Ada Namanya Supaya kita terinspirasi Juga di Pak Haji Siapa tahu Pak Haji Ya kan Dari Pak Haji Memutarakan pembangunan Sate Haji Kohar ini Kita mungkin bisa Mengikuti jenangnya Betul lah Pertama Mungkin sama Bapak-bapak Cenaka Dimanapun berada Ya kan Mungkin bisa ngikutin Jejak Perjalanan Baru Sate Haji Kohar ini Dan Alhamdulillah Ini sudah Periode berapa Pak Haji Hendrik Generasi Generasi berapa Berapa ya Pertama Generasi pertama Berarti kedua ya Kedua ini Karena sekarang Putranya yang Menjalankan Ya Ngomong-ngomong Kalau boleh tahu nih Kambingnya ini Rata-rata umur berapa Pak Haji Yang lebih capai Ya Kambing berarti Pertibul Bari pul Oke Yang mudah-mudah lah Yang mudah Sehari ini biasa Menghabiskan Berapa ekor Kambing Bagi Mereka Bahwa hari Senin sampai Kamis ya Dua ekor Dua sampai minggu Ya Itu berapa Itu berhari Ya Sebelum pandemik Alhamdulillah Satu ekor Satu ekor Oh Ramean pandemik ya Jadi kebalik nih Orang umumnya ya Kalau makan itu Sebelum pandemik rame Itu pandemik kan makan di rumah Jadi kebalik nih Pandemik Andri nih Jadi pandemik malah Rame Bagi aja naik Gitu Alhamdulillah ya Jadi bonggorkan Ramean pandemik ini Bagi aja neriak Oke Bagi pun tuh Mau nanya Satu Haji Kuarin itu Cari kapan sih Bagi Baru dibikinnya gitu Bagi Kita Kita sedikit dikandang Pertama adalah Kambing Kambing Main kambing dulu Main kambing dulu Kambing dulu Kambing dulu Kambing dulu Kambing dulu Kambing dulu Kambing Kambing Saya ingat Pak Haji Kuarin kan rame Akhika Buka satai aja Jadi awal bulannya Satu Haji Kuarin itu Dari Kambing Kambing Terus kata Pak Haji Kuarin Ke Haji Enrik Bisa harus nyabang Bisa harus nyabang Jadi Pak Haji Enrik Buka satai Berarti disini Bisa menayangi Akhika Mungkin Bapak-bapak Jendaka Siapa tahu Wujudnya Untuk wilayah Bogor Mungkin ada yang Perlu akhika Untuk putra-putrinya Silahkan Menghubungi Di Haji Kuarin Warung Haji Kuarin Ini Bapak-bapak 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 Lebih dalam lagi Boleh ya Boleh Kalau untuk Tadi kan Ditanya Sahabat Armandu kan Berapa sih Seharinya tuh Kambing itu Habis Dari Senin Sampai Jendis Jua Weekend Masih ke weekend Itu Terus 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 Sekarang tuh Pandemi tuh kan Sudah mulai Agak berlagu Bapak-bapak Gimana Omsetnya tuh Apa Stabil kah Apa Sudah mulai Masih sama kah Gitu Bapak-bapak Sampai Sudah stabil ya Bapak-bapak Tidak kenal Bapak-bapak 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 Tidak capek Nyarinya Deket banget lah Sangat mudah Sangat mudah Sangat terjangkau Untuk nyari Barung Haji Sante Kowari Ini Tapi kalau Bapak Masih ini Bapak-bapak Haji Kowari sendiri Masih main kambing Tapi penting untuk Kandangnya Dekat di sini Jadi kita Teman-bapak Jenaka Ternyata Sante Haji Kowari Jadi kalau Misalnya mau lihat Secara pemotongannya Mau lihat Pemeliharaannya Dekat dari Warung Sante Jumar Ini Ya Bapak Jadi Teman-teman Bapak Jenaka Bisa juga Kalau mau akikah Bisa dilihat juga Ya Bapak Secara penyemulihannya Ya Bapak Secara dengan syariah Bisa dilihat Islamnya Bapak Jenaka Jadi Gak usah kuatir Teman-teman Bapak Jenaka Kalau mau akikah Mau apa Jadi bisa lihat langsung Ke kandangnya Pak Haji Kowar Atau ke Pak Haji Kandangnya Pak Haji Henry Pak Haji Henry Betul ini Berarti Kalau untuk Rumahkan ini Itu milik sendiri Pak Atau Nyewa Atau gimana Pak Haji Milik sendiri Alhamdulillah Bukak banget ya Pak Haji Selain belayannya akikah Katering Melayani juga Pak Haji Insyaallah Katering Kemudiannya juga Mungkin Bapak-Bapak Jenaka Ada yang mau ajakan Atau apa Bingung Untuk cari katering Silahkan Menghubungi Warung Haji Kowar Insyaallah Disini Sudah mendidihakan Bukak-Bak-Bakak Karena Bukak-Bakak 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 Jadi selain juga Tapi Pak Haji Satu-Aduh juga ada ya Pak Haji ya Ada Oh itu ada punya Jadi satu grup ya Jadi, bercabang Alhamdulillah Pak Haji Jadi, apa yang dikatakan Pak Haji Kohar itu Coba kalau bisa-bisah itu bercabang ya Pak Haji ya Ternyata ada di sate-nya juga, ada di sotomi juga ya Pak Haji Jadi, Haji Kohar Group ini luar biasa Kaki-kakinya banyak Kaki-kambing Kaki-kambing juga Jadi, bagaimana Pak Haji Kau nanya nih Pak Haji Kalau untuk formula Pak Haji Misalnya, contoh seperti saya Saya mau memulai awal karir saya itu Untuk usaha sate-sate kambing ini Pak Haji Apakah saya harus seperti Pak Haji Enric Harus jual dulu yang kambingnya dulu Atau bagaimana Pak Haji? Kita langsung beli kaknya saja daging Atau bagaimana Pak Haji Beli nyantin hidup Kekas Dan untuk usiannya Pak Haji yang cocok untuk dijadikan sate itu yang Pak Haji bilang tadi ya? Ya, yang Pak Haji Berlaku, yang Pak Haji Berlaku, Pak Haji Pak Haji Berlaku sama Pak Haji Itu cocok banget Jadi, itu juga banyak di konsumsi untuk yang lansia juga bisa ya Pak Haji Yang gigi-giginya udah mulai ini ya? Pak Haji Balibul itu apa tadi? Pak Haji Balibul itu di bawah lima bulan Oh Pak Haji Jadi kalau Balibul itu di bawah lima bulan, kalau Batibul itu di bawah tiga bulan. Jadi ini cocok banget untuk menjadikan sate ya Pak Diyah. Jadi untuk pemula yang mau pemula awal karir untuk bikin warung sate itu harus dilihat dulu dari dagingnya tersendiri ya Pak Diyah. Harus Balibul atau Batibul, bawah lima bulan atau bawah tiga bulan itu sudah. Itu sudah salah tempat ya Pak Diyah. Insya Allah ya Pak Diyah. Nah untuk ini apa Pak Haji? Mas itu untuk pemesanan itu apakah kita beli dagingnya ke Haji Kohar atau kita beli ke tandangnya gitu Pak Haji? Haji Kohar. Itu teman-teman Bapak Jenaka. Masa khawatir. Coba Haji ada tips nggak Pak Haji? Tips-tips. Bukan tips ini Pak Haji. Bukan tips-tips. Buat yang pemula Pak Haji. Apakah ada pesan supaya kita ini, kan gini Pak Haji kadang-kadang kita buka perusaha itu, kadang-kadang untuk di awal itu kadang-kadang mengalami kesulitan. Betul nggak Pak Haji? Ya ketamakan mental. Oh. Kita kan kalau ngelainin kamu kan ngedon. Lalu kan. Lalu kan. Selama mental. Yang kedua apa Pak Haji? Ya sabar lah. Ya sabar. Lalu nggak sabar waduh. Tapi Pak Haji pernah nggak selama buka Satya Haji Kohar ini pernah nggak mengalami kendala Pak Haji? Selama buka hari selama buka warung satu ini Pak Haji? Ya sabar lah ya kendalanya ya karyak gelih. Kalo Bapak pertama ya nama jaga pemula ya. Belum pernah tahu. Nah pepah nih kan. Sepi. Pasti seakan orang nggak enak, sepi kan nggak laku. Kisah lama berapa lama itu Pak Haji? 3 bulan. Oh 2 bulan. Jadi teman-teman Bapak Haji Naka, kalau lagi awal mula rintis warung sate, kalau tiga bulan itu kalau menurut saya sih waktu yang sangat lama ya Pak Ji tapi kita harus sabar ya Pak Ji oh jadi Pak Ji pernah mengalami itu ya selama tiga bulan setelah tiga bulan baru ini kan pertama pakai yang 4 ribu 4 ribu bulan kan 4 kilo, 5 kilo habis alhamdulillah orang-orang tahu mulut, mulut kan mulai lama ya Pak Ji jadi intinya apapun usahanya kita harus sabar jangan mudah ini Pak Ji contohnya kesabarannya sampai tiga bulan di uji ya padahal awalnya Pak Ji ini bukain ya Pak Ji ya pertengakan kambing ya Pak Ji otomatis kan dulu orang-orang sudah kenal ya Pak Ji ya tapi setelah buka warung sakit tetap aja ya ada coba aja ya jadi begitu teman-teman Pak Kenaka mana kata Pak Tarman usaha itu harus di harus dijalankan dengan kesabaran ya Pak ya gak ada usaha yang sia-siap kalau kita gak sabar oke cukup sekian teman-teman Bapak Jenaka kita berbincang-bincang sama Pak Haji Hendrik kalau milik langsung generasi kedua ya warung sate Haji Kuhar jadi gak usah lagi repot nyari warung sate di daerah daerah Cibino Sirvi Sentul datang aja ke warung sate Haji Kuhar dekat banget keluar dari Jakarta mau ke Bogor keluar aja di Sirvi Sentul kalau Sirvi Sentul langsung nyampe disini kurang lebih 400 meter ya Pak Tarman ya yang dari Bogor juga kalau mau ke Jakarta ya sama begitu juga keluarnya di Exitul juga Sirvi Sentul juga cukup sekian Alhamdulillah makasih nih Pak Haji nih bincang-bincangnya mohon maafin gak repotin Pak Haji ya semoga berkah semua ya Pak Haji ya Alhamdulillah amin jadi cukup sekian jangan lupa di like komen subscribe dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh